Intro Hai 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 warga Jakarta, bertemu lagi dengan Mpok Sapa. Kali ini Mpok berada di permikiman warga RW01 Kelurahan Pondok Bambu, Kecampatan Durian Sawi, Jakarta Timur. Sekarang Mpok mau melihat bagaimana penerapan protokol kesehatan di lingkungan permikiman warga? Mpok mau melihat apakah warga tetap tertib dalam menerapkan protokol kesehatan atau sebaliknya? Dengar-dengar dari bisik tetangga, meski di masa pandemi, warga RW01 Kelurahan Pondok Bambu masih tetap aktif, kreatif, dan produktif di masa pandemi ini. Seperti apa kreatifitasnya? Yuk 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 ikutin pot terus! Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah mengumumkan bahwa COVID-19 saat ini telah dikategorikan sebagai pandemi. Sebab virus corona telah menular dan menyebar secara luas di dunia. Yang menjadi pertanyaannya kemudian, apakah kita sebagai warga harus takut atau menjadi panik? Jawabannya tentu tidak. Sebab hidup harus berlanjut dan mimpi harus segera digapai. Yang jelas, meski virus corona telah menjadi pandemi, kita harus tetap aktif dan kreatif dalam menjalani kehidupan. Tentunya dengan melakukan penjagaan penularan, selalu menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga kebersihan, dan rajin mencuci tangan. Hal itulah yang menjadi alasan Mpok kenapa berkunjung ke RW01 Kelurahan Pondok Bambu, Kecampatan Durensawi, Jakarta Timur. Mpok mau menengok apa saja yang dilakukan oleh warga selama pandemi, dan bagaimana cara pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Selamat pagi, Pak Anwar. Pagi-pagi gini ngapain sih, Pak? Persepedaan kayak seru banget nih, Pak. Saya kalau pagi biasa bersepedaan sambil menonitor wilayah. Ini dari mana? Mau ke mana sih, Pak? Ya, ke lingkaran wilayah saja. Kebetulan saya mau berdatang ke tempat ini, mau melihat kondisi, situasi lingkungan, dan penanganan COVID sejauh mana di tempat ini. Terus kalau bagi yang nggak tertib itu gimana, Pak? Kita edukasi terus, kita lakukan pembinaan, sosialisasi, supaya mereka menyadari. Karena nggak semua warga mengerti tentang COVID seperti apa. Mereka menganggap setelah divaksin, kita udah bebas. Padahal itu tidak. Vaksinasi hanya 60%, 40% dilakukan hidup bersih dan sehat. Makanya kita akan melihat kondisi real seperti apa. Apakah mereka menggunakan masker, progresnya jalan, seperti itu. Wah, kayaknya seru banget nih, Pak. Pak, Pak, boleh ikut nggak nih, Pak, buat jalan-jalan? Boleh, boleh, boleh. Nggak apa-apa, sekarang-barang kita. Mari, Pak. Mari, mari. Pak, Pak mau nanya kenapa dilakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan? Saya kira sangat penting sekali. Kita tugasnya menyadarkan warga. Ada yang menyatakan COVID itu tidak ada dan sebagainya. Kita sudah bebas karena kita sudah divaksin. Padahal nggak seperti itu. Vaksinasi hanya 60%, 40%-nya PHBS dilakukan hidup bersih dan sehat. Wah, gitu ya, Pak. Terus kalau dalam seminggu atau sebulan, berapa kali sih, Pak, sosialisasi? Sosialisasi diberikan, saya kira kalau saya pribadi, seminggu dua kali. Selasa dan Jumat. Termasuk hari Minggu ketika kita ada kegiatan di warga. Kalau untuk anggota saya, jajaran saya, Lura Camat, hampir setiap hari. Setiap di kegiatan, baik di virtual ataupun langsung, tentunya semuanya protokol kesehatan. Kita lakukan edukasi dan sosialisasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Sedang apa nih, adik-adik selian? Kita sedang mau di jalan tugas ini, Pak. Kita masih pandang pandemi COVID-19. Kita harus perhatikan protokol kesehatan nih, supaya kita bisa memutus mata rantai COVID-19. Ya, juga saya sebagai pemerintah, sebagai wali kota, Pak Camat, Pak Lura, Sama, mengingatkan warga, menyadarkan warga, tentang kita ini masih kondisi COVID-19. Ketika masyarakatnya mengerti dan paham, insya Allah kita akan memutus mata rantai COVID-19 dan wali kita akan sehat seperti sediakalah. Nah, dengerin ya, adik-adik semua. Jangan sampai lupa pakai masker ya, jaga jarak dan cici tangan. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Pak, Mpoh mau nanya tempat sosialisasi ini biasanya di mana aja sih, Pak? Sosialisasi diberikan dimanapun kita berada. Bisa di mesjid, di mushalat, di balai warga, di pemukiman, di air petra. Intinya, bagaimana kita menyadarkan masyarakat kita tentang COVID-19 ini. Ukurannya, ketika penularan itu terputus, selesai. Tidak ada yang tertular, terkonfirmasi, berarti sosialisasi kita berhasil. Oh ya, siapa aja sih, Pak, yang terlibat dalam sosialisasi atau edukasi semacam ini? Kita punya gugus tugas di tingkat RW. Tentunya punya tugas yang sama. Bukan hanya lurah camat dan wali kota, tapi gugus tugas berjalan, termasuk dasar Wisma dan PKK. Kita punya dawis 26 ribu, sejak arah timur. Tugasnya sama, selalu mengingatkan, edukasi warga, di keluarga-keluarga. Minimal kluster keluarga dulu kita lakukan. Ketika keluarga kita lakukan sosialisasi, mereka sudah sadar, insya Allah kelingkungan mereka akan bisa menerapkan dengan baik. Assalamualaikum. Bagaimana Ibu-Ibu? Sehat? Bagaimana Ibu-Ibu? Sehat? Pagi-pagi sedang apa nih? Selanjutnya, Pak. Wah, luar biasa. Sayur ya? Iya. Bagaimana Ibu kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Jadi pemerintah tidak pernah melarang beraktivitas. Namun ingat, kita masih di masa pandemi COVID-19. Meskipun sudah menurun jauh, tapi kita harus waspada. Ibu punya tugas sama. Saya sampaikan tadi, bahwa semua punya tugas untuk memberikan edukasi, sosialisasi pada masyarakat. Bagi tidak Ibu menyampaikan pada keluarga Ibu di rumah. ya, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan menjauhi mobilitas keluarga yang tinggi, termasuk cuci tangan dengan sabun. Ketika Ibu dari pasar, pulang cuci tangan dulu, mandi bila perlu. Jangan sampai Ibu bawa COVID itu ke rumah dari pasar tadi. Ya, Bu ya? Sehat-sehat ya, Bu. Saya pamit, Bu ya. Assalamualaikum. Nah, Ibu. Oh iya, Pak. Seberapa efektif sih, Pak, dalam sosialisasi ini, Pak? Bagaimanapun, keluarga akan mengikuti apabila kita memberikan sosialisasi secara jelas. COVID itu apa, penyakitnya, segala macamnya, dampaknya juga, penularan seperti apa. Kalau kita tidak memberikan sosialisasi atau edukasi, saya yakin akan menambah terus penularannya. Tapi setelah kita lakukan, kita evaluasi ternyata efektif. Bulan lalu sampai sehari seribu penularannya. Sekarang sudah sekitar 150-200. Kita harapkan ke depan memberikan terus edukasi sosialisasi sampai betul-betul clear and clean tidak ada penularan COVID di Jakarta Timur. Oh, gitu ya, Pak. Sosialisasi itu penting sekali ya, Pak? Sangat-sangat penting. Aduh, ibu-ibu pada mau kemana pagi-pagi nih? Lagi sosialisasi, Pak. Sosialisasi apa? Percegahan COVID-19. Luar biasa. Dilakukan berapa hari sekali? Senin, Rabu, Jumat. Boleh kan saya ikutkan? Iya, silakan, Pak. Semua warga, Pak. Sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan COVID-19 seperti apa sih, Pak, contohnya? Ya, kita pertama penguatan kader ya. Jadi kader itu harus mampu menguasai materinya sehingga dia tumbuh percaya diri. Nah, kalau udah itu nanti ke masyarakat dia akan lebih mudah gitu ya. Personilnya berapa sih, Pak, yang buat sosialisasi ini? Kalau gugus COVID-nya kita ada semuanya kan dari tingkat RTRW itu ada 195. Kita dibantu dengan Karang Taruna unit 01 kemudian ada Dasar Wisma, Jumatik, FKDM semuanya bekerja. Kita RTRT juga membantu. Jadi kita bersinergi semuanya bahwa permasalahan COVID ini harus ditangani secara bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya? Sehat, Pak? Sehat, Pak. Luar biasa pada sehat. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Saya dengar ini, Pak, nanti bisa pulang modik ya lebaran nih. Begini, Pak. Ada surat edaran COVID-19 tingkat nasional nomor 13 tahun 2021 meniadakan mudik lebaran. Tentunya kita bisa-bisalah terahmi melalui handphone ataupun melalui daring supaya kita terbebas dari COVID-19. Dihawatirkan pengalaman tahun lalu, Pak. Adanya pemudik menambah penularan COVID-19. Jadi saya sarankan cukup dengan medsos tadi. Medsos saja. Baik daring ataupun melalui WA dan handphone. Begitu, Pak. Oke, Pak, ya. Nanti saya sampaikan ke wargan yang lain, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Virus Corona memang telah menular dan menyebar seluruh dunia. Bukan berarti kita panik dan takut dalam menghadapi kenyataan ini. Tetap aktif dan produktif dengan waspada serta menerapkan protokol kesehatan menjadi salah satu kunci dalam menyongsong hari depan yang lebih baik. Apa yang dilakukan oleh warga RW01 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit dan Pemerintah Kota Jakarta Timur menjadi salah satu contoh sekaligus belajaran berharga yang bisa mempokutip dalam penulur seran hari ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah! Dadah! Dadah!